hai 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 ketemu lagi di channel aku kedua susu ini sangat familiar banget ya di mata kita apalagi masuk di supermarket nah dari keduanya mana sih yang lebih bagus yuk kita mulai kita mulai dari harganya untuk harga piduran ini lebih murah dari denko kemudian dari segi kemasannya dari piduran itu warnanya biru kalau denko itu warnanya kuning dari tampilan depan juga sama dia menjelaskan ada berbagai nutrisi yang ada di dalam susunya kayak tinggi kalsium minyak ikan dan 12 vitamin dan mineral yang ada di susu tersebut nah ini tampilan belakangnya seperti ini sama ya kayak menampilkan informasi tentang susu ini kayak gitu kemudian tampilan untuk di sisinya itu kayak petunjuk penggunaan cara pembuatan susunya di piduran itu tiga sendok makan plus 180 mili sedangkan kalau di denko itu tiga sendok makan itu airnya 190 mili selanjutnya kita beralih di sisi sebelahnya ya di sini ada informasi milik gisi kemudian ada komposisi yang ada di dalam susu ini udah dijelaskan sangat jelas banget kemudian untuk takarang saji dijelaskan lagi di sisi ini dan energi total yang didapat dari kedua susu ini ada sama 160 kilokalori kemudian lemak total yang didapat juga sama 6 gram untuk omega-6 dia lebih tinggi di denko kalau omega-3 nya lebih tinggi tinggi di viduran kemudian dari segi rasa manis mana sih antara viduran dan denko disini gula totalnya tertulis 21 gram untuk denko tapi nol sukrosa kalau menurut aku sih rasanya lebih gurih di denko nah kemudian vitamin dan mineral kurang lebih sama untuk DHA juga lebih tinggi di denko dan taurinnya juga lebih di denko nah untuk ibu-ibu jangan bingung mau pilih yang mana pilih denko atau viduran xmart sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati